Lokapala mengukir sejarah baru sebagai game e-sports pertama Indonesia yang ikut hadir dalam acara turnamen e-sports nasional. Sebelumnya, Lokapala menjadi game lokal satu-satunya yang turut dipertandingkan dalam ekshibisi e-sports di PON20 Papua 2021 di antara 4 game lainnya, yaitu Free Fire, Mobile Legends, e-Football PS 2021, dan PUBG Mobile. Gak hanya itu, game berjenis multiplayer online battle arena ini juga menjadi cabang game di ajang piala Presiden e-sports 2021. Game yang dikembangkan Ananta Rupa Studios dan PT Melon Indonesia tersebut terinspirasi dari mitologi, tokoh sejarah, dan kebudayaan Indonesia. Ada enam alam semesta yang dibuat, yaitu Naraka Loka, Preta Loka, Tirakana Loka, Manusia Loka, Asura Loka, dan Suarga Loka. Loka Pala berkisah mengenai akhir dunia dan hanya salah satu satria yang dapat menyelamatkannya. Bertemakan pertarungan lima lawan lima, para pemain dapat memilih berbagai jenis satria, mulai dari Mage, Assassin, Fighter, Support, Tank, dan Marksman. Karakter andalan dalam game ini adalah Ilya, interpretasi dari gatot kaca. Ilya digambarkan sebagai anak perempuan dengan robot bersenjata yang siap bertempur. Selain Ilya, juga ada karakter lain seperti The Shin Neo, penembak Jitu dengan jurus khas berupa Failed Heroism. Berbeda dengan game MOBA lainnya yang memiliki kemiripan pada medan pertempuran, Loka Pala memberikan pengalaman berbeda dengan menghadirkan berbagai variasi, seperti dua jalur tambahan pada lane atas dan bawah, Feature Mount, Natural Monster, dan Brune. Jadi, sudah siap belum main Loka Pala? Terima kasih telah menonton!